Kugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Malang terus melakukan upaya peningkatan kinerja penanggulangan COVID-19 dengan mengucap syukur Alhamdulillah saya menginformasikan bahwa terhitung mulai tanggal 26 Mei 2020 Laboratorium Dr. Rumah Sakit Dr. M. Ashari yang milik pemerintah daerah Kabupaten Malang secara resmi telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagai laboratorium rujukan yang dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui virus COVID-19 dengan deteksi informasi genetik atau kita kenal dengan PGA dan TCM tes cepat molekuler yang artinya saat ini RSUD Dr. M. Ashari Pemalang sudah mampu melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri kita tidak perlu lagi mengirimkan sampel swab ke laboratorium yang ditunjuk di luar kota capaian ini tentu bukannya tanpa usaha melainkan melalui beberapa usaha upgrade komponen laboratorium yang telah kita miliki antara lain penyiapan dan pelatihan sumber daya manusia dokter spesialis dan juga analis yang kedua peningkatan kapasitas peralatan dan yang terakhir adalah penyediaan reagent atau cartridge sekali lagi kita bersyukur bahwa kita sudah mampu melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri di Kabupaten Pemalang yang selanjutnya bahwa dalam rangka kita mencegah penularan virus COVID-19 kita sudah melakukan jam malam di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang mulai tanggal 27 Mei sampai dengan 9 Juni 2020 ketentuan ini berdasarkan peraturan Bupati nomor 26 tahun 2020 tentang pemberlakuan jam malam dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang dan juga keputusan Bupati Pemalang nomor 118.4-306 tahun 2020 tentang pemberlakuan jam malam dalam rangka percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang Alhamdulillah, tadi malam sudah kita mulai selama 14 hari ke depan kami berharap kerjasama dan dukungan segenap komponen masyarakat untuk menghentikan segala aktivitas di luar rumah dari pukul 21 sampai dengan 04 kami juga berharap masyarakat dapat memahami dan menaati ketentuan ini dalam rangka kita bersama-sama meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 ketentuan ini sebagaimana saya sampaikan tentu ada pengecewa luia dan sanksinya atas segala pemahaman dan dukungannya gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Pemalang menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya ilustrasi perlu saya sampaikan dari berbagai laporan yang ada di masyarakat melalui WA saya maupun melalui media sosial saya mengikuti betul bahwa alhamdulillah masyarakat Kabupaten Pemalang sudah cukup patuh dalam rangka melaksanakan jam malam yang dimulai hari kemarin dan laporan dari berbagai titik pos penanggulangan juga melaporkan bahwa semalam itu cukup efektif dan berjalan dengan baik mengadari itu teman-teman media juga ikut memantau teman-teman media juga ikut memberikan masukan-masukan langkah-langkah yang tepat untuk kita lakukan dalam rangka pemberlakuan jam malam ini hari ini saya juga harus menginformasikan kabar gembira bahwa satu-satunya tenaga kesehatan yang beberapa waktu lalu masih terkonfirmasi positif hari ini alhamdulillah berdasarkan hasil pemeriksaan swab sudah dinyatakan negatif atau sembuh tenaga kesehatan tersebut adalah inisial Y, jenis kelamin perempuan usia 39 tahun, kecamatan Pemalang saat ini yang bersangkutan sudah berkumpul kembali bersama keluarganya sangat bersyukur bahwa sudah tidak ada lagi tenaga medis kita yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan selanjutnya saya juga menginformasikan bahwa satu orang warga masyarakat yang beberapa waktu juga diinformasikan terkonfirmasi positif alhamdulillah hari ini juga sudah dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium atas nama inisial B jenis kelamin perempuan usia 33 tahun kecamatan Petarukan Bapak-Ibu serta hadirin yang saya hormati berkaitan dengan hal itu semua tentunya pantauan penanggulan COVID-19 akan terus kita lakukan dan langkah-langkah strategis juga akan tetap kita kerjakan sehingga untuk menuju kehidupan baru atau new normal akan kita lakukan sehingga pada saatnya nanti masyarakat sudah kembali dengan kehidupan normal kita sudah cukup siap dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana anjuran Bapak Presiden Jawa Tengah belum masuk yang diperintahkan oleh Bapak Presiden tapi sedang dikaji dan bagaimana kalau semua daerah termasuk Kabupaten Pemalang itu sudah zero yang positif tentunya ini nanti ke depannya pasti ada keputusan lain termasuk yang ada di Kabupaten Pemalang secara utuh tentunya kita sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa COVID-19 data yang ada di layar sebagaimana Saudara-saudara Panto hari ini juga berarti mengalami perubahan data yaitu jumlah total positif 28 orang jumlah dirawat 3 orang jumlah sembuh 24 orang dan jumlah meninggal 1 orang mohon doanya kepada Bapak-Ibu sekalian khususnya warga masyarakat Kabupaten Pemalang agar yang 3 orang yang sedang dirawat mudah-mudahan sempat sembuh sehingga Pemalang terhindar dari COVID-19 saya kira ini saja terima kasih atas perhatiannya saya kirim bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari bayah bila itu terima kasih atas perhatian